Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yuliana dari kelas 3G Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Baik disini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi Yang pertama ada ruang lingkup lembaga keuangan Yang kedua perkembangan dan jenis bank Yang ketiga kesehatan dan rahasia bank Yang keempat kegiatan mengalokasi dana Yang kelima tugas BI dan OJK Yang keenam perusahaan dana pensiun Yang ketujuh kartu kredit Dan yang kedelapan pegadaian Disini saya akan menjelaskan dari definisi, jenis, fungsi dan peranan Manfaat dan risiko, kelebihan dan kekurangan sampai kesimpulan Dimulai dari yang pertama ruang lingkup keuangan Pengertian ruang lingkup keuangan adalah lembaga keuangan Merujuk pada entitas yang beroperasi di sektor keuangan Dan berperan dalam penghimpunan, penyaluran, serta pengelolaan dana Lembaga keuangan dapat beroperasi di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan sektor keuangan lainnya Disini seruang lingkup keuangan Yang pertama lembaga perbankan Melibatkan bank-bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi Untuk menghimpun dan menyeluruhkan dana Yang kedua lembaga pasar modal Menyediakan platform untuk perdagangan surat berharga seperti saham dan obligasi Yang keempat lembaga keuangan mikro Melayani kebutuhan keuangan masyarakat yang lebih kecil Seperti UKM dan perorangan Yang kelima lembaga keuangan non-bank Termasuk lembaga keuangan yang tidak termasuk dalam kategori bank tradisional Seperti perusahaan pembiayaan Fungsi dari ruang lingkup keuangan Yang pertama penghimpunan dana Mengumpulkan dana dari masyarakat atau pasar keuangan Yang kedua penyaluran dana Memberikan pinjaman atau investasi ke pihak yang membutuhkan Yang ketiga intermediasi finansial Menyediakan jasa keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana Dan pihak yang membutuhkan dana Yang keempat manajemen risiko Menangani risiko keuangan melalui asuransi Diversifikasi portfolio dan instrumen keuangan lainnya Pemrosesan pembayarannya menyediakan layanan pembayaran dan transaksi keuangan Selanjutnya peranan ruang lingkup keuangan Yang pertama pengaturan likuiditas Membantu mengatur ketersediaan dana dalam perekonomian Yang kedua pembiayaan ekonomi Menyokong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana bagi kegiatan produktif Yang ketiga perlindungan risiko Menyediakan perlindungan finansial melalui produk asuransi Yang keempat penggarak pasar modal Memfasilitasi perdagangan surat berharga dan investasi Selanjutnya manfaat risiko dari ruang lingkup keuangan Yang pertama manfaatnya mendorong pertumbuhan ekonomi Memberikan akses keuangan kepada masyarakat Menyediakan perlindungan risiko melalui asuransi Menfasilitasi perdagangan dan investasi Risikonya risiko kredit Risiko pasar Risiko likuiditas Risiko operasional Simpulannya lembaga keuangan memiliki peran krusial Dalam menjaga stabilitas ekonomi Menyediakan akses keuangan dan memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi Meskipun memberikan manfaat yang signifikan Lembaga keuangan juga dihadapkan pada berbagai risiko yang perlu dikelola secara hati-hati Untuk memastikan keberlangsungan operasional dan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan Selanjutnya perbankan dan jenis bank Pengertiannya bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat Dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau investasi untuk mendukung kegiatan ekonomi Selanjutnya ada jenis Yang pertama ada bank sentral yang bertanggung jawab atas pengaturan dan stabilitas sistem keuangan suatu negara Yang kedua ada bank umum yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat umum dan perusahaan Yang ketiga ada bank investasi yang terfokus pada kegiatan investasi dan manajemen dana Yang keempat ada bank perkreditan rakyat atau BPR yang melayani kebutuhan keuangan masyarakat kecil dan menengah Yang kelima ada bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam Selanjutnya ada fungsi Yang pertama penghimpunan dana Mengumpulkan simpanan dari masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan operasional Yang kedua penyaluran dana Menyalurkan dana melalui pemberian kredit atau investasi Yang ketiga intermediasi finansial Memfasilitasi perpindahan dana antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana Yang keempat ada pemrosesan pembayaran Mengediakan layanan transfer dan pembayaran Yang kelima ada manajemen risiko Mengelola risiko keuangan melalui diversifikasi dan instrumen keuangan Selanjutnya ada peranan Yang pertama pendorong pertumbuhan ekonomi Menyokong kegiatan ekonomi dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan dan individu Yang kedua pengatur likuiditas Untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian Yang ketiga pengawas stabilitas keuangan Untuk bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Selanjutnya manfaat risiko Yang pertama manfaat menyediakan akses keuangan kepada masyarakat Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Memberikan layanan pembayaran dan transfer dana Risikonya yang pertama ada risiko kredit Risiko likuiditas Risiko pasar Selanjutnya kesimpulan Bank memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan Dan menjadi pehubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana Meskipun pemberian manfaat signifikan Bank juga dihadapkan pada berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya Selanjutnya pengertian kesehatan dan rahasia bank Kesehatan bank mengacu pada kondisi keuangan dan operasional suatu lembaga keuangan Terutama bank Evaluasi kesehatan bank melibatkan penilaian terhadap likuiditas, solvabilitas, efesiensi operasional, dan manajemen risiko Jenisnya yang pertama adalah likuiditas Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya Yang kedua adalah solvabilitas Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya Yang ketiga adalah efesiensi operasional Evaluasi terhadap pengelolaan biaya dan efesiensi dalam penyediaan layanan Yang keempat adalah manajemen risiko Penilaian terhadap kemampuan bank mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko Fungsi dan peranannya yang pertama adalah monitoring keuangan Memantau kesehatan keuangan secara berkala Yang kedua pengambilan keputusan Dasar bagi manajemen bank untuk mengambil keputusan strategis Yang ketiga adalah pemenuhan regulasi Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keuangan Peranannya yang pertama adalah stabilitas sistem keuangan Kesehatan bank mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan Yang kedua adalah perlindungan Selanjutnya manfaat resiko Yang pertama manfaatnya kepercayaan masyarakat Kesehatan bank meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah Pertumbuhan ekonomi Bank yang sehat mendukung pertumbuhan ekonomi Resikonya yang pertama adalah resiko kredit Potensi kredit yang bermasalah dapat mengancam kesehatan bank Yang kedua resiko likuiditas Kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek Yang ketiga adalah resiko operasional Ancaman terhadap efisiensi operasional dan reputasi Kesimpulannya Evaluasi kesehatan bank adalah aspek penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat Bank yang sehat mampu memainkan perannya dengan baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Dan memberikan perlindungan kepada nasabah Meskipun demikian, bank juga dihadapkan pada berbagai resiko yang harus dikelola dengan cermat Selanjutnya, pengertian sumber dan dana bank Sumber dan dana bank adalah asal-usul dan sumber-sumber modal Yang digunakan oleh bank untuk membiayai operasionalnya Memberikan pinjaman dan melakukan investasi Selanjutnya ada jenis Dana yang diperoleh dari penjualan saham kepada pemegang saham Selanjutnya, fungsi dan peranan Yang pertama, penghimpunan dana untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber Untuk digunakan dalam operasional bank Yang kedua, penyaluran dana Untuk menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada nasabah atau investasi Yang ketiga, manajemen risiko Untuk diversifikasi sumber dana untuk mengurangi risiko likuiditas Peranannya, yang pertama, stabilitas keuangan Untuk sumber dana yang beragam Mendukung stabilitas dan kelangsungan operasional bank Yang kedua, pemenuhan kewajiban Untuk menjamin bank dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah dan pemegang saham Selanjutnya, manfaat resiko Manfaatnya, yang pertama ada diversifikasi resiko Untuk berbagai sumber dana membantu mengelola risiko likuiditas Selanjutnya, ada fleksibilitas keuangan Untuk memungkinkan bank menyesuaikan kapitalisasi sesuai kebutuhan Yang kedua, ada resiko Resiko kredit, resiko terkait dengan pembiayaan pinjaman kepada nasabah Selanjutnya, ada resiko likuiditas Potensi kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan secara cepat Kesimpulannya, sumber dana bank memiliki perang krusial Dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan operasionalnya Diversifikasi sumber dana menjadi aspek penting Untuk mengelola resiko dan memastikan ketersediaan dana Yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional dan pemberian kredit Selanjutnya, tugas BI dan OJK Tugas BI atau Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga stabilitas nilai rupiah Serta kebijakan moneter Sedangkan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Bertanggung jawab mengawasi dan mengatur sektor keuangan non-bank Seperti perusahaan asuransi dan pasar modal di Indonesia Bank Indonesia memiliki beberapa jenis Di antaranya yang pertama ada Bank Sentral Yang merupakan institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter Dan mengeluarkan mata uang negara Selanjutnya ada Bank Pembangunan Yang memiliki peran dalam mendukung pembangunan ekonomi Khususnya sektor-sektor yang dianggap strategis Selanjutnya ada Bank Umum Yang melakukan kegiatan perbankan konvensional Seperti penerimaan simpanan dan pemberian kredit Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki beberapa jenis Yang pertama ada OJK Perbankan Yang bertanggung jawab mengawasi dan mengatur sektor perbankan Yang kedua ada OJK Pasar Modal Yang memantau dan mengatur kegiatan di pasar modal Termasuk perusahaan efek dan lembaga terkait Selanjutnya ada OJK Asuransi Dan dana pensiun Yang untuk mengawasi perusahaan asuransi Dan dana pensiun untuk memastikan keberlanjutan Dan keamanan industri tersebut Fungsi dan peranan PI dan OJK Yang pertama kebijakan moneter Untuk mengatur dan menjaga stabilitas nilai rupiah Melalui kebijakan moneter Termasuk pengendalian inflasi Selanjutnya untuk pengaturan dan pengawasan bank Yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia Untuk memastikan stabilitas sektor perbankan Selanjutnya penerbitan mata uang Untuk bertanggung jawab atas penerbitan dan pengelolaan mata uang negara Selanjutnya perlindungan konsumen Yang untuk melindungi kepentingan konsumen Dalam sektor jasa keuangan termasuk asuransi dan pasar modal Selanjutnya pengaturan dan perizinan Untuk memberikan perizinan mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan non-bank Agar beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku Selanjutnya penjagaan krisis keuangan Untuk berperan dalam mencegah krisis keuangan dengan mengawasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul di sektor keuangan Manfaat dari Bank Indonesia tersendiri Untuk stabilitas mata keuangan BI membantu menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter Sehingga memberikan kepastian dalam transaksi ekonomi Selanjutnya stabilitas sistem perbankan Dengan mengatur dan mengawasi bank BI Membatu menjaga stabilitas sistem perbankan Mencegah kegagalan bank Dan melindungi kepentingan nasabah Selanjutnya pengaturan kebijakan moneter BI dapat menggunakan kebijakan moneter Untuk mengendalikan inflasi Dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang Resiko dari Bank Indonesia tersendiri Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi Perubahan ekonomi Kondisi ekonomi global dan nasional Dapat memberikan tekanan pada kebijakan BI Terutama terkait dengan stabilitas mata uang Krisis keuangannya BI berisiko menghadapi tantangan Dalam menangani krisis keuangan Yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem finansial Selanjutnya tugas BI dan OJK Tugas BI atau Bank Indonesia adalah Mengatur dan menjaga stabilitas nilai rupiah Serta kebijakan moneter Sedangkan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Bertanggung jawab mengawasi dan mengatur sektor keuangan non-bank Seperti perusahaan asuransi dan pasar modal di Indonesia Bank Indonesia memiliki beberapa jenis Di antaranya pertama ada Bank Sentral Yang merupakan institusi yang bertanggung jawab Atas kebijakan moneter Dan mengeluarkan mata uang negara Selanjutnya ada Bank Pembangunan Yang memiliki para dalam mendukung pembangunan ekonomi Khususnya sektor-sektor yang dianggap strategis Selanjutnya ada Bank Umum Yang melakukan kegiatan perbankan konvensional Seperti penerimaan simpanan dan pemberian kredit Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki beberapa jenis Yang pertama ada OJK Perbankan Yang bertanggung jawab mengawasi dan mengatur sektor perbankan Yang kedua ada OJK Pasar Modal Yang memantau dan mengatur kegiatan di pasar modal Termasuk perusahaan efek dan lembaga terkait Selanjutnya ada OJK Asuransi Dan dana pensiun Yang untuk mengawasi perusahaan asuransi Dan dana pensiun untuk memastikan keberlanjutan Dan keamanan industri tersebut Fungsi dan peranan PI dan OJK Yang pertama kebijakan moneter Untuk mengatur dan menjaga stabilitas nilai rupiah Melalui kebijakan moneter Termasuk pengendalian inflasi Selanjutnya untuk pengaturan dan pengawasan bank Yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia Untuk memastikan stabilitas sektor perbankan Selanjutnya penerbitan mata uang Untuk bertanggung jawab atas penerbitan dan pengelolaan mata uang negara Selanjutnya pelindungan konsumen Yang untuk melindungi kepentingan konsumen Dalam sektor jasa keuangan termasuk asuransi dan pasar modal Selanjutnya pengaturan dan perizinan Untuk memberikan perizinan mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan non-bank Agar beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku Selanjutnya penjagaan krisis keuangan Untuk berperan dalam menjaga krisis keuangan dengan mengawasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul di sektor keuangan Lanfaat dari Bank Indonesia tersendiri Untuk stabilitas mata keuangan BI membatu menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter Sehingga memberikan kepastian dalam transaksi ekonomi Selanjutnya stabilitas sistem perbankan Dengan mengatur dan mengawasi uang BI Membatu menjaga stabilitas sistem perbankan Mencegah kegagalan bank Dan melindungi kepentingan nasabah Selanjutnya pengaturan kebijakan moneter BI dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi Dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang Resiko dari Bank Indonesia tersendiri Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi Perubahan ekonomi Kondisi ekonomi global dan nasional Dapat memberikan tekanan pada kebijakan BI Terutama terkait dengan stabilitas mata uang Krisis keuangannya BI berisiko menghadapi tantangan dalam menangani krisis keuangan Yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem finansial Manfaat dari otoritas siasa keuangan tersendiri Yang pertama adalah perlindungan konsumen OJK melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan lembaga keuangan non-bank Beroperasi secara etis dan sesuai aturan Yang kedua adalah pengawasan terhadap resiko keuangan OJK membantu menjaga dan mengelola resiko di sektor keuangan non-bank Seperti resiko asuransi dan resiko pasan modal Selanjutnya, pengembangan pasan modal OJK juga dapat mendorong perkembangan pasan modal Dan investasi dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya Resiko dari otoritas siasa keuangan tersendiri Pergeseran resikonya yang pertama adalah perubahan kondisi ekonomi atau pasar Dapat meningkatkan resiko di sektor keuangan non-bank Dan OJK perlu tanggap terhadap perubahan tersebut Ketidapatuhan lembaga keuangan Resiko ketidapatuhan oleh lembaga keuangan terdapat Regulasi dapat merugikan kepentingan konsumen dan stabilitas sektor keuangan Kelebihan dari Bank Indonesia tersendiri Yang pertama adalah stabilitas mata uang BI memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas nilai mata uang negara Memberikan kepastian dalam transaksi ekonomi Yang kedua adalah kontrol inflasi BI dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan tingkat inflasi Mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang Selanjutnya pengawasan perbankan BI memberikan pengawasan terhadap sektor perbankan Membantu mencegah kegagalan bank dan melindungi kepentingan nasabah Kalau kekurangan dari Bank Indonesia tersendiri Yang pertama adalah keterbatasan kebijakan moneter Dalam beberapa situasi kebijakan moneter ini mungkin memiliki keterbatasan Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks Terus yang selanjutnya ada tekanan global Perubahan kondisi ekonomi global dapat memberikan tekanan pada kebijakan BI Terkait stabilitas mata keuangan Kalau kelebihan dari otoritas jasa keuangan tersendiri Yang pertama adalah perlindungan konsumen OJK melindungi kepentingan konsumen dalam sektor keuangan non-bank Memastikan layanan yang adil dan etis Yang kedua adalah pengawasan multisektor OJK mengawasi sektor keuangan non-bank secara menyeluruh Mencakup asuransi, pasar modal, dan dana pensiun Selanjutnya ada pengembangan pasar modal OJK dapat mendorong perkembangan pasar modal dan investasi Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya Kalau kekurangan dari otoritas jasa keuangan tersendiri Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya OJK mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya Untuk mengawasi secara efektif seluruh sektor keuangan non-bank Selanjutnya ada kompleksitas keregulasi Adanya regulasi yang kompleks Dan berubah-ubah dapat menimbulkan tantangan bagi lembaga keuangan Untuk mematuhi aturan dengan baik Selanjutnya perusahaan dana pensiun Pengertiannya perusahaan dana pensiun adalah lembaga keuangan Yang bertanggung jawab, mengelola, dan menginvestasikan Dana yang diberikan oleh peserta atau diberi atau pemberi kerja Untuk memberikan manfaat pensiun pada masa depan Jenisnya ada dua Yang pertama pensiun pekerja Untuk melayani kebutuhan pensiun karyawan Suatu perusahaan Yang kedua pensiun swasta Untuk menyediakan rencana pensiun untuk individu Yang tidak tercakup oleh program pensiun pemerintah Selanjutnya fungsi dan peranan Fungsinya yang pertama ada investasi dana Untuk memelola dan menginvestasikan dana peserta Untuk mendapatkan hasil yang optimal Yang kedua pemberian manfaat Untuk memberikan manfaat pensiun Sesuai dengan program yang dijanjikan kepada peserta Yang ketiga perencanaan pensiun Untuk memberikan informasi dan bimbingan terkait perencanaan keuangan pensiun Peranannya yang pertama Untuk penyelenggara program pensiun Menyelenggarakan program pensiun Untuk memberikan keamanan finansial pada masa pensiun Yang kedua manajer investasi Bertanggung jawab untuk mengelola portofolio investasi Untuk mengoptimalkan hasilnya Manfaat resikonya yang pertama Manfaatnya untuk keamanan finansial Yang memberikan jaminan keamanan finansial pada masa pensiun Yang kedua investasi diversifikasi Untuk peserta mendapat manfaat dan investasi Yang dikelola secara profesional Yang kedua ada resiko Resiko yang pertama ada resiko investasi Potensi kerugian dari fluktuasi nilai investasinya Yang kedua ada resiko longivity Untuk resiko bahwa peserta hidup lebih lama dari yang diperkirakan Meningkatkan beban Kesimpulannya Perusahaan dana pensiun memiliki peran krusial Dalam mendukung keuangan peserta pada masa pensiun Meskipun pemberian manfaat jangka panjang Perusahaan dana pensiun juga dihadapkan pada resiko investasi Dan resiko demografi yang perlu dikelola secara hati-hati Untuk memastikan keberlanjutan program pensiun Dan pemenuhan kewajiban manfaat Selanjutnya kredit Kredit adalah bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur Kepada pihak debitur Dengan syarat pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu Beserta bunga atau biaya lainnya Beberapa jenis kredit Yang pertama ada kredit konsumen Yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi Seperti kendaraan, perumahan, atau pendidikan Yang kedua ada kredit bisnis Yang dirancang untuk mendukung kebutuhan finansial perusahaan Seperti modal kerja, investasi, atau ekspansi bisnis Yang ketiga ada kredit hipotek Kredit yang ini dijamin oleh aset berharga seperti rumah Yang digunakan sebagai jaminan Selanjutnya ada kredit kartu Untuk membentuk kredit yang diberikan melalui kartu-kredit ini Memungkinkan pemegang kartu itu Untuk melakukan pembelian dengan janji pembayaran di kemudian hari Selanjutnya ada kredit pendidikan Kredit yang diberikan untuk mendukung biaya pendidikan dan pelatihan Yang keenam ada kredit otomatik Khusus untuk pembelian kendaraan bermotor Seringkali dengan jaminan kendaraan tersebut Terus ada kredit pribadi Kredit tanpa jaminan yang dapat digunakan untuk Berbagai kebutuhan pribadi Seringkali dengan suku bunga yang lebih tinggi Ada kredit mikro Kredit kecil yang diberikan kepada pengusaha kecil Untuk membantu pengembangan usaha mereka Terus ada kredit revolusioner Jenis kredit ini yang memberikan batas kredit tertentu Dan pemegang kredit dapat menggunakan Dan membayar kembali berulang kali Terus ada kredit jangka pendek dan jangka panjang Berdasarkan jangka waktu pembayaran kembali kredit Terus ada fungsi kredit ada dua Yang pertama ada pembiayaan Untuk memberikan sumber dana tambahan Untuk memenuhi kebutuhan finansial Baik individu maupun perusahaan Yang tidak dapat terpenuhi dengan dana sendiri Terus ada investasi Mendorong pertumbuhan ekonomi Dengan menyediakan dana untuk investasi Dalam proyek-proyek produktif Yang dapat meningkatkan output Dan menciptakan lapangan kerja Terus ada konsumsi Memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Atau keinginan dengan cara Membayar secara bertahap Terutama melalui kredit konsumen Terus ada ekspansi bisnis Mendukung perluasan operasional Dan pengembangan bisnis Dengan menyediakan modal kerja Dan dana investasi Peranan kredit Antara lain Yang pertama ada Mendorong pertumbuhan ekonomi Kredit berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Dengan menyediakan dana Bagi individu dan perusahaan Untuk mengembangkan usaha dan proyek-proyek investasi Yang kedua ada stabilitas keuangan Untuk menyediakan alat Mengelola ketidakseimbangan antara pengeluaran Dan pendapatan Baik pada tingkat individu maupun tingkat Makro ekonomi Yang ketiga ada pengembangan sektor keuangan Kredit memainkan peran kunci Dalam pengembangan sektor keuangan Termasuk perbankan dan lembaga keuangan lembang Yang keempat ada Pemberdayaan ekonomi Melalui kredit mikro Kredit dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi Untuk memberikan akses keuangan Kepada kelompok-kelompok yang kurang mampu Yang kelima ada Inovasi finansial Mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan Seperti kredit revolusioner Atau solusi keuangan berbasis teknologi Kalau manfaat dari kredit tersendiri Yang pertama ada Pembiayaan pembelian Memungkinkan individu dan perusahaan untuk membeli barang atau jasa Tanpa membayar seluruh jumlah sekaligus Mempermudah akses terhadap kepemilikannya juga Yang kedua ada Pertumbuhan ekonomi Kredit mendukung pertumbuhan ekonomi Dengan menyediakan dana untuk investasi bisnis Infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan Yang ketiga ada Pemberdayaan ekonomi Melalui kredit mikro ini Masyarakat yang kurang mampu dapat Memperoleh akses keuangan Untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil Yang keempat ada Fleksibilitas keuangan Kredit memberikan fleksibilitas pembayaran Memungkinkan individu dan perusahaan Untuk menyesuaikan pembayaran Sesuai dengan kemampuan finansial Kalau resiko dari kredit tersendiri Yang pertama ada Resiko pembayarannya Peminjam mungkin mengalami kesulitan membayar Kembali peminjaman Meningkatkan resiko gagal bayar Dan potensi kerugian bagi kreditur Yang kedua ada Resiko bunga Fluktuasi tingkat bunganya Juga dapat mempengaruhi besarnya Pembayaran bunga Yang dapat memberikan Beban tambahan pada peminjam Yang ketiga ada Resiko nilai aset jaminan Jika kredit dijamin dengan aset Fluktuasi nilai aset tersebut Dapat berdampak pada resiko kredit Yang keempat ada Resiko kondisi ekonomi Perubahan kondisi ekonomi Seperti resesi Dapat meningkatkan risiko kredit Karena peminjaman dan bisnisnya itu Dapat menghadapi Kesulitan finansial Selanjutnya ada Resiko likuiditas Kreditur dapat Menghadapi resiko likuiditas Jika Peminjaman ini tidak dapat Memberikan Dan membayar Kembali pinjaman Terutama pada skala besar Gitu Kalau kelebihan dari kreditur sendiri Yang pertama dari Akses pembiayaannya Memberikan akses tambahan terhadap dana yang diperlukan Untuk memenuhi kebutuhan pembelian besar Seperti rumah Atau mobil yang mungkin sulit dipenuhi secara tunai Yang kedua adalah Stimulasi ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi Dengan menyediakan dana Untuk investasi dan konsumsi Yang dapat menciptakan lapangan kerja Dan meningkatkan aktivitas ekonomi Yang ketiga ada Fleksibilitas keuangan Memungkinkan pembayaran secara bertahap Memberikan fleksibilitas kepada individu Dan perusahaan dalam manajemen keuangan mereka Yang keempat Mendukung pengembangan usaha Kredit membantu Perusahaan untuk memperoleh modal kerja Memelakukan investasi Dan mengembangkan bisnis Kalau kekurangan dari kreditur sendiri Yang pertama Ada beban bunga Pembayaran bunga yang diterapkan pada kredit Dapat membuat total Biar kredit menjadi lebih tinggi Dari harga tunai Meningkatkan beban finansial bagi peminjam Yang kedua Ada risiko gagal bayar Yang terdapat Risiko bahwa peminjaman ini Tidak dapat membayar kembali penjamannya Yang dapat menyebabkan Masalah keuangan Baik bagi peminjam Maupun kreditur Kesimpulan dari kredit ini Penggunaan kredit itu Memerlukan Keseimbangan yang baik Antara manfaat Dan risiko Serta pemahaman yang mendalam Terhadap Konsekuensi finansial yang mungkin timbul Karena pengambilan keputusan yang bijak Perencanaan keuangan yang matang Dan manajemen risiko yang baik Sangat penting dalam memanfaatkan kredit secara efektif Selanjutnya Pegadaian Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan Yang memberikan pinjaman Dengan jaminan Berupa barang-barang berharga Seperti emas Perak Kendaraan bermotor Atau barang berharga lainnya Pada dasarnya Pegadaian ini menyediakan layanan pinjaman Dengan menggunakan aset Atau pinjaman Sebagai perlindungan terhadap risiko gagal Bayar peminjam Jika peminjam Tidak dapat membayar Pinjaman Lembaga pegadaian ini memiliki hak Untuk menjual atau melalang barang jaminan Guna mendapatkan pembayaran kembali Prinsipnya Pegadaian memberikan pinjaman Dengan menggunakan aset Sebagai jaminan Untuk mengurangi risiko Dan memberikan keamanan terhadap pihak Pemberi pinjaman Kelebihan dari pegadaian Yang pertama Ada akses cepat ke pembiayaannya Yang kedua Tidak memerlukan reward kredit yang baik Terus yang ketiga Ada perlindungan terhadap risiko gagal bayar Yang keempat Ada fleksibilitas dalam jenis jaminan Yang kelima Tidak memerlukan pendapatan tetap Terus kekurangan dari pegadaian tersendiri Yang pertama Suku bunganya yang tinggi Kedua Resiko kehilangan aset Yang ketiga Ketidakpastian nilai jaminan Yang keempat Kondisi barang jaminannya Yang kelima Proses lelang Yang mungkin membuat Customer tidak nyaman Terus Kesimpulan dari pegadaian tersendiri Menunjukkan bahwa Pegadaian ini dapat menjadi pilihan yang berguna Untuk mendapatkan pembiayaan cepat Terutama jika memenuhi kebutuhan Yang mendesak Namun penting untuk mempertimbangkan Baik manfaat Maupun risiko secara cermat Serta memahami syarat dan ketentuan Yang berlaku sebelum memutuskan Untuk menggunakan layanan pegadaian Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!